selamat datang di edisi pertama video di pocher football di channel ini yang nantinya akan berisi tentang semua hal yang berbuah sepak bola ya mungkin game bola atau kita bisa bicara tentang match-match di tiap minggu pokoknya tentang bola lah oke yang pertama gue akan main football manager 23 ini adalah salah satunya game yang sering gue mainin dari 2007 dari 2007 sampai sekarang gue tetap mainin ini tiap tahunnya dari dulu yang biasanya nyari-nyari bajakan sampai sekarang dibeli di steam dan platform-platform game lainnya tiap tahun oke di FM 23 ini gua tertarik akan membantu klub dari ketua PSSI kita itu adalah Bapak Erick Tohir mungkin banyak-banyak yang notice ya Pak Erick Tohir itu punya klub di Liga Inggris tapi di League One League One itu kayaknya divisi empat ya EPL Halo championship yaitu divisi Tiga divisi tiga divisi tiga divisi tiga Diri Inggris itu ada pemiliknya satu punya Pak Erick Tohir ini kita lihat kalau kita lihat di stop di all nah ini deh Erick Tohir dan An India Bakri Oke jadi ini adalah Eric Tohir dan Anindya Bakri Jadi nanti Kita akan bantu Klub Pak Eric Tohir ini Bisa ber Juang sampai sejauh mana Oke Kalau biasanya Gue main football manager itu Hal pertama di new game gue Gue pasti akan ngecek Staff Gue selalu menempatkan diriku Sebagai manager beneran Jadi yang gue cek adalah Tim pelatihnya dulu Tim pelatihnya dulu udah oke atau belum Kita bisa lihat dari staffnya Staff ini pasti udah bawaan Dari game nya Dari tim pelatih sebelumnya Yang perlu dilihat Untuk mencocokin staff Dan komposisi buat tim kita adalah di training Di training ada di coach Di sini yang akan selalu jadi Protokan gue untuk nge-recruit staff Jadi Bintang-bintang ini Akan gue penuhi gitu ya Nanti gue akan cari staff yang memang secara skill Bisa nutup ini semua bintang Jadi kita bisa cek satu-satu Apa saja yang dibutuhkan dari Oxford team Kalau untuk saat ini Ya secara random Ini adalah Kondisi Tim kepelatihan kita Tim pelatih keepernya masih Masih bintang satu dan lain-lain ya Kalau kita lihat di staff Kita cuma punya jatah lima Lima coach Untuk bisa Mengarungi musimnya Tapi nanti kita bisa Bisa Ini sih Bisa apa namanya Request Tapi belum tentu Dikasih juga sih Sama pemilik club Biasanya Oke kita cek lagi Staff Kita coba kita lihat All Apakah ada yang bisa kita bawa Atau kita bisa ganti Karena stok itu cuma lima Stok kita cuma lima Untuk melarungi league one Kita coba lihat Hmm Assistant Manager Assistant manager gue itu Oke lah ya Oke oke Masih oke Head youth Head youth nya Sudah sesuaikan Work with youngster nya Lima belas Tapi Ability Potential nya Masih kurang Jadi kita masih punya potensi Buat ganti Steven Kinneberg ini Untuk Untuk Mencari yang memang Sesuai dengan Skill nya Lalu Fitness coach Fitness coach kita punya Chris Neville Fitness nya Lima belas Oke Cukup oke Dan Tiga belas Tiga belas Tiga belas Oke Cukup oke Jadi kita bisa Pertahankan Sebentar Sebentar Cuaca lagi gak enak Jadi batuk Batuk Berikutnya Kita cek lagi Goalkeeping coach Goalkeeping coach Kita tadi kan Bintang 1 Bintang 1 Jelas Ini kita harus cari gantinya At least Di atas 10 Atau bisa Dapet 12 Rata-rata Kita itu udah oke Banget Kita bisa cari Lalu Berikut Goalkeeping coach Kita Ah Ada Roby Fowler Roby Fowler Liverpool kah Ini Kita lihat Betul Betul banget 50 Menarik Ternyata coach Oke Oke Secara skill Gak jelek ya Attackingnya 16 Memang kita Fokuskan untuk Melatih Striker-striker kita Attacking Technical Oke Dia lebih ke Technical Striker Nanti kita Akan plot Dia sebagai Technical Attacking Lalu ada Leon Black Masage Oke Ini jelas Pasti kita ganti Kita pasti ganti Oke Cek staff Sudah Lalu Tadi Target kita Goalkeeper Satu Pelatihnya Dua Karena Stock terbatas Oke Kita cari Goalkeeper Goalkeeper Biasanya Gue langsung Set-set Attributenya Oke Ini Disclaimer dulu Gue Gak pro Tapi Gue memang Main Tapi Yang lo Lihat adalah Mungkin Kesehari Kebiasaan Cara gue Main Football Manager Kalau ada Yang beda Dan ada Yang masukkan Boleh banget Di kolom Komentar Ketik aja Biasanya Setup awalnya Kalian Kalian Gimana sih Untuk Mulai Satu Tim Oke Kita lihat Di rata-rata 15 Tidak ada Yang mau Melatih kita Kita turunin Tidak ada 13 13 Banyak 14 Ada 1 Simon Royce Simon Royce Ini Oke Menarik Distribusinya 15 14 Kita coba Sign Dengan Request 1000 Tidak Tau Kita Niko Mau Oke Kita Punya Satu Kandidat Coach Kita Simon Royce Pelatih Keeper Lalu Juga Ada Kita Cari Lagi Tadi Apa Coach Coach Karena Attacking Ada Robby Fowler Kita Masuk Ke Defending Tapi Bertahan Defending 16 Tapi Technical Dan Tactical Masih Kurang Kayaknya Masih Belum Bisa Masuk Ini Lumayan Tapi Sudah Agak Tua Enggak Harus Sebenarnya Tapi Kita Coba Request Dia Munya 1400 Kita Coba Negeri 1100 Agak Alot Gaji Elah 1100 Tidak Mau Kita Ganti Kita Turun Defending 13 Taptical 13 Determation Oke Cada Kandidat Yang Lumayan Cliff Barner Lebih Bagus Yang Tadi Step Forward Yang Tadi Ya Ini Juga Enggak Kevin Ball Kayaknya Kevin Ball Kevin Ball Oke Dia 13 300 Tahun Kita Naikin Oh Sorry Ininya Watch Tau 100 100 100 100 100 Inilah Serunya FME Negosiasi Negosiasi Bukan negosi Pemain Doang Tapi Negosiasi Stuff Stuff Itu Aduh Agak rumit Antara Memang Budget Kita Tidak Ada Atau Memang Stock Kita Saya Enggak Punya Kevin Bond Kevin Bond Dia Harus Assistant Tapi Kita Push Ke Coach Walkway Tidak Ada Yang Bisa Oke Oke Begulera Kita Coba Oh Mau Sekali Gajinya Tidak Jadi Tidak Jadi Joe Parkinson Joe Parkinson Sam Collins Defending 12 Tidak 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 Coba 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 Yang Lain Lain Terry McPhillips Menarik Bawa Nggak Dia Asisten Apa Mau Coach Mau Nggak Coach Udah Punya Gue Asisten Oke Mau Harganya Juga Oh Nggak Sampai Seribu Mantap Oke Kita Punya Satu Coach Defense Oke Ini Masih Baru Jadi Gue Masih Belum Bisa Ngelewati Tapi Fokus Gue Pasti Di Pertama Itu Di Staff Yang Kedua Adalah Schedule Gue Ngasuka Tuh Yang Banyak Preseason Jadi Gue Fokus Di Awal Ngebangun Staff Ngebangun Tim Dan Lain Lain Jadi Gue Akan Pasti Selalu Mencancel Pertandingan Uji Coba Di Awal Awal Terima B Crowley Ini Juga Gue Akan Cancel Gue Cuma Butuh 2 Atau 3 Jadi Ini Break Ini Tim Aduh Non League Lagi Ya Non League Gue Suka Apa Ini Non League Sepertinya Waduh Ia Non League Juga Semua Berkir Sama Freiburg Freiburg Dulu Main Lain Bundesliga Jadi Lebih Enak Main Di Lawan Tim Yang Lebih Gede Biar Kita Tahu Swat Kita Sesiap Apa Dan Sekurang Apa Oke Ini Ada Staff 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 Oke Taktik Taktik Kita Tidak Ada Jadi Gue Akan Pakai Tikit Taktik Secara Formasi Gue Akan Pengen Saya Pakai Tiga Back Tapi Agak Sedikit Ragu Gue Untuk Tiga Back Ya Karena Belum Biasa Tapi Kita Coba Pakai 433 433 433 Yang Tengah Yang Tengah Nga Diamond Gokin Akan Gue Terapin Metodenya Akan Lebih Banyak Nyerang Dari Saya Jadi Kita Akan Nanti Mungkin Di episode Kedua Atau Bisa Di episode Ini Untuk Nyari Komposisi Tim Yang Pas Entah Kita Beli Entah Kita Loan Dari Klub Lain Nanti Kita Coba Lihat Gimana Oke Yang Pasti Kita Set Dulu 433 Form Kita Atur Disini In Position Karena Kita Tadi Mau Main Dari Sayap Kita Ambil Dari Kiri Kanannya Main Dari Defense Langsung Kanan Pas Pas Pendek Temponya Mungkin Agak Tinggi Di Oke Be Disipline Harus Disipline Juga Oke 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 Jadi Pas Di Transisi Transisinya Kita Counter Press Kita Regroup Jadi Kalau Nanti Keserang Kita Akan Regroup Ke Belakang Distribute Areanya Distribute Center Back Kita Pake Semua Center Back Lalu Textual Distribute Type Ini Gak Usah Oke Out Position Out Position Defensive Oke Agak Higher Tapi Jangan Terlalu Higher In Verted Cross Invite Cross Sese Kurang Lebih Cukup Nanti Kalau Setelah Match Match Uji Coba Kayaknya Baru Ketauan Strateginya Kurang Apa Kurang Apa Kurang Apa Oke Tadi Staff Kita Sudah Dapet Dua Sudah Sese 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 Oke Kita Lihat Target Board target buat kita, target buat kita kayaknya nggak ini lah ya nggak nggak susah kayaknya Leaks Liwan playoff tapi playoff ini nggak 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 ini karena apa saya nggak nggak promotion jadi kalau di League One di championship League Two itu dua tim langsung promosi 4567 itu playoff gitu jadi target boardnya kita ada di papan-papan tengah ya sebisa mungkin kita usahakan di FA Cup ya kita cuma butuh kompetitif aja nggak ada target lebih detail kita-kita harus sampai di round berapa so okay ini adalah kompetisi tier empatnya di Liga Inggris biasanya yang main itu cuma cim-cim League Two League One terus mungkin National League itu maksimum satu tahun untuk pemain 32 gua nggak nggak terlihat belum tahu sih belum tapi di pikiran gua mungkin kita bisa ngambil pemain-pemain free CD umur-umurnya segini kalau beli kayaknya enggak deh enggak 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 Oke grow develop reputation Oke santai Pak Terry kita pasti usahakan Pak Eric tenang aja culture-nya over the 28 enggak boleh saya under 23 untuk first tim dan under 22 untuk future Oke boleh 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 apakah kita akan meminjam Elkan Bagot Elkan Bagot ada di sini harusnya Ipswich itu di Ipswich itu satu-satunya satu ini kayaknya mana ya kita lihat ya competition like one Ipswich apa di atas Oh iya di atas Oke ini gua pakai ini ya pakai update-an terkini berarti ya Oke berarti nanti nanti Ipswichnya udah di atas akan bagusnya dengan Elkan Bagot wish ada nih nih kita bisa kali nanti kita coba-coba siapa tahu boleh pinjem saya betapa Eric tohir datang ke Bagot ayo Pak God let's go bantu Oxford United untuk going up ke championship Oke kita lihat eh squad planner kita ya goalkeeper kita ada dua yang satu dan dua nih 33 tahun secara keking sebelah swan oke refleksnya akhirnya standar-standar dari pemain-pemain like one tapi bintangnya tiga gitu ya kita berarti masih kurang keeper area keeper kita mungkin masih sedikit mengkhawatirkan walaupun di potensi lempat tapi oke refleksnya lumayan mungkin kita bisa pasang terus nih si Ed McKinty oke oke di back di back kita punya tiga back elitmore usia nya 25 tahun Sharon Brown 24 tahun belum trunya oke nah ini back inti kita pasti oke semlong itu dia bisa mandi kanan tapi bisa masuk ketemu mandi kanan itu bisnya 12 terminanya oke lah selerasinya tekliknya tapi crossingnya kurang sekali kurang sekali kurang sekali kurang oke oke kita lihat di sini DR juga kita masih belum Hai wah Hai sungguh-sungguh berat sepertinya dengan oke Suriname Oh bekas Lazio Oke Oke Javan Anderson oke disclaimer gua nggak gua belum pernah pakai di Oxford United sebelumnya jadi gua nggak tahu banget pemain-pemainnya gitu ya gua biasanya kalau football manager tuh pasti mainnya championship enggak League One jarang banget pasti championship championship atau ya memang klintim gede gitu ya di IPL atau di seri ada lain-lain sih oke oke jadi gua mesti lihatnya satu-satu untuk persiapan nge-build timnya untuk karena tadi kan targetnya adalah ada di zona playoff ya which is itu di posisi tiga sampai kita diharapkan ada di sini syukur-syukur bisa masuk otomatis promosi nah tapi gua nggak yakin dengan staff yang tadi ya secara trainingnya aja kita kurang banget banget oke Oh ya tadi kelupaannya let staff itu berarti ngeliat visio-visio gitu udah oke belum ya visio kita situ udah oke belum and di keten untuk lihat visioterapi 8-8 buka visio lihat 8-10 yang cedera nanti disembuhinnya gimana bos ya udah oke kita next-next dulu deh Oh ya expectation expectationnya gak ada kita ikutin aja lah ya karena targetnya oke ini dia playoff minimum oke first round minimum kayaknya masih masuk akal first round first round juga second round ya mungkin secara strategi gua akan melepas beberapa kompetisi ini lah ya turnamen ini untuk fokus di liga karena target tadi playoff dengan tim seadanya dan staff seadanya mungkin papa jenis gua gak akan terlalu serius karbau mungkin kita lihat nanti dan FA itu mungkin ya antara dua ini antara salah satunya gua akan lepasin kayaknya di finish aja kita finish oke tadi staff udah tadi karena schedule kita udah kurang-kurangin berarti matchnya ya match responsibility nya oke first team nggak usah jadi emang bener-bener di gue semuanya oke squad oh ya tadi taktik sudah ya taktik kita coba testingnya hai 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 hmm mark harris mark harris mark harris first start 14 finishingnya masih kurang tapi passing of the ball pergerakannya oke komposur nya akselerasinya 11 bukan striker dia bukan bukan striker oke striker murni tapi lebih mainnya pocher ke kirinya oke udah agak-agak ke kiri brownie brownie menarik oke crossingnya oke akselerasinya 15 tipikal pemain sayap sekali tipikal pemain sayap good harm orhams oke sama oh masih 18 tahun hmm menarik 18 tahun Mike Erhan Mike Erhan ini veteran lah ya di game ini dia baru dibeli ya dari MK Downs road request road request oke di game ini juga dia baru dibeli oke ini disclaimer lagi gue kayaknya pakai update-an terbaru lah ya lo bisa download juga di fmscout kalau gak salah google aja gitu ya fmscout nanti ada transport terangkat terbaru oke oke kita berarti ada beberapa pemain ini kita masukin ke 21 oke oke 11 tambah 12 23 tambah 25 pemain oke 25 pemain lalu transferannya kita disediakan 100 ribu oke 100 ribu untuk zona playoff pak eric tohir tolong lah pak bagi duit ya pak bagi duit pak eric tohir ini 100 ribu untuk zona playoff udah cukup hmm oke oke oh oh dia mungkin minta di loan ya Ben Davis oh kayaknya dia mau main Thailand nih oh dia ada disini oh kalau IC si Ben Davis kenapa bisa disini karena bosnya Oxford itu orang Thailand juga tuh si tiger sama si sumpranip yang makanya dia bisa masuk kesini Thailand hmm atau gitu pak eric bisa kasih koneksi nih kayak bagut nih kayaknya biar dia bisa masuk nih oke next 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 staff meeting kita lihat Sam Long minta diapain Sam Long Sam Long udah 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 ya Andres Sam is natural leader aja set aja set set aja set aja planet hotel lebih main language coach dia set skip to satisfying meeting 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 tidak penting oke 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 kita lihat scouting dulu lah untuk melihat mungkin ada pemain-pemain gratis yang mantap ini drink water aduh kasihan dia dari si Leicester langsung ke Chelsea habis itu jadi beban-beban kemana-mana di reading aja cuma sebentar lagi kick lagi ya ampun oke oke kita lihat ini marking lumayan di atas 11 maksimal 17 tinginnya juga 11 atau siapa sih ini kita approach score clear aja ya semalam gajinya semalam guys gak usah dibayar kalau lo gak main clean sheet boleh lah 12 bulan aja kali ya kita coba-coba aduh ada duit bos lima aja lima sip ini adalah satu pemain random yang kita beli ya sylvian deslandes oke lumayan dari wolf juga pernah main di wolf di inggris cukup lama maupun kipra nya gak bagus tapi SS skill tadi lumayan kita coba aja kita coba saja guys rollen lama aduh sudah tua sudah tua jagiel aduh diverton sudah tua malimbi kita squad kali ya squad clear kalau squad tuh pasti gak terlalu sih kayaknya gak terlalu oke hmm midfiller amerika historinya Fulham tapi gak sukses di Liga Inggris ke Scotland juga gak sukses pulang pergi ke Atlanta Atlanta United juga gak oke di MLS aja gak oke di MLS aja gak oke apalagi di sini guys janganlah Sinclair 0 mesin clear oh iya ini Liverpool punya dulu nih tapi sepertinya gak sukses ya dulu bekas di Oxford juga pernah main 16 kali 4 goal hmm let's go oke strikernya finishing 12 perstatnya 14 sama kayak stratkar kita kita coba squad ya let's go lalu apa lagi oke 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 kita cari pemain lagi guys yang gratis-gratis aja dulu kita ambil dari transfer ferry kita juga tidak punya uang eh jangan deh dari klub ini no waduh waduh jadi kebua hmm let's see yang kita tahu ada gak ya hmm ngasih tua tua next dulu lah hmm 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 skip kontak tuh ya oke Taylor Goldham tadi yang 18 tahun ya wah mau dibinjam ke crew hmm kayaknya gua akan reject ya dan gua tidak akan memberikan dia kemana-mana jadi statusnya gua ganti dia akan jadi squad utama kita akan coba mainin dia ya terus oke kita pengen lalu nih gua tidak mau janji apa-apa enak enak enggak 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 pasti-pasti aja kita kita ngomong yang pasti-pasti aja secara secara finansial secara staff udah secara tim sangat diragukan untuk berada di zona playoff dan otomatik jadi kita yang pasti-pasti aja ya oke tadi scout staff sudah lalu cari player tipis-tipis sudah aktor taktik sudah oke kita lihat bisa enggak nanti ke depan nih gimana gitu ya kalau ada masukan boleh untuk video berikutnya tapi yang pasti episode 2 akan ada hmm antara memang sudah banyak main gitu ya nanti gua main dulu lalu gua akan record hasilnya atau negosiasi transfer gitu kayaknya gak gak terlalu penting gitu ya nanti gua coba main kita lihat apakah cukup berhasil gua membawa Oxford United dan membuat senang Bapak Erick Tohir ya semoga lah ya semoga hasilnya oke sih kita lihat schedule dulu kali ya schedule nya pembuka Northampton oke karbawanya langsung ketemu Birmingham oke di Agustus kita exit setel tidak terlalu berat sepertinya pertandingan mungkin Bolton Bolton juga gak sekarang gak terlalu ok bulan pertama kayaknya gue yakin hasilnya ini berapa ada 1 2 3 4 mungkin 2 sampai 3 kemenangan boleh lah musim awal 3 home oke nanti gua akan latur lagi staff dan malayernya nanti di video berikutnya gua akan update siapa aja yang masuk siapa yang keluar lalu gimana match match nya dan taktik-taktik nya oke thank you semua daaah